Ganjar gak usah ngomong pertahanan deh dia butuh huruf soal itu Ganjar mending jangan sentuh soal lingkungan karena anda akan dicincang disitu tetapi ini persiapan buat Ganjar untuk masuk dalam perdebatan yang lebih luas ini kan kuliah umum baru dan belum ada perdebatan juga gak mungkin lah orang Ganjar ngomong tentang Soekarno tiba-tiba ada anak angkat tangan itu juga gak relevan sebetulnya kan nanti ada waktunya dimana semua isu akan dibuka untuk dipertengkarkan jadi Anies memulai dengan satu gagasan bahwa kepemimpinan itu tradisi memimpin itu ada track recordnya tetapi bukan track recordnya yang diperlihatkan positif apa gak positif track recordnya kan Ganjar juga bisa datang saya punya pengalaman memimpin iya tetapi anggap kepemimpinan anda berapa ketika memimpin Gubernur DKI Prabowo juga begitu ketika anda memimpin Kopassus misalnya berapa reputasi anda ketika memimpin Gerinda berapa reputasi anda ini bagian yang akan dievaluasi orang tetapi balik lagi pada tema-tema itu akan disusun oleh yang lebih penting sebetulnya bukan bukan visifnya perdebatan di BEM itu yang mestinya lebih rame nanti Ganjar gak usah ngomong pertahanan deh dia buta huruf soal itu Ganjar mending jangan sentuh soal lingkungan karena anda akan dicincang disitu tetapi ini persiapan buat Ganjar untuk masuk di dalam perdebatan yang lebih luas ini kan kuliah umum baru dan belum ada perdebatan juga gak mungkinlah orang Ganjar ngomong tentang Soekarno tiba-tiba ada anak angkat tangan wadah segimana itu juga gak relevan sebetulnya kan nanti ada waktunya dimana semua isu akan dibuka untuk dipertengkarkan jadi Anies memulai dengan satu gagasan bahwa kepemimpinan itu tradisi memimpin itu ada track recordnya tetapi bukan track recordnya yang diperlihatkan positif apa gak positif track record Ganjar juga bisa datang saya punya pengalaman tapi anggap kepemimpinan anda berapa ketika memimpin Gubernur DKI Prabowo juga begitu ketika anda memimpin Kopassus misalnya berapa reputasi anda ketika memimpin Gerinda berapa reputasi anda ini bagiannya akan dievaluasi orang tetapi balik lagi pada tema-tema itu akan disusun oleh yang lebih penting sebetulnya bukan hubungan visifnya perdebatan di BEM itu yang misalnya lebih ramai nanti Ganjar gak usah ngomong pertahanan deh dia buta huruf soal itu Ganjar mending jangan sentuh soal lingkungan karena anda akan dicincang disitu tetapi ini persiapan buat Ganjar untuk masuk di dalam perdebatan yang lebih luas ini kan kuliah umum baru dan belum ada perdebatan juga gak mungkin lah orang Ganjar ngomong tentang Sukarno tiba-tiba ada anak angkat tangan wadah segimana itu juga gak relevan sebetulnya kan nanti ada waktunya dimana semua isu akan dibuka untuk dipertengkarkan jadi Anies memulai dengan satu gagasan bahwa kepemimpinan itu tradisi memimpin itu ada track recordnya tetapi bukan track recordnya yang diperlihatkan positif apa enggak positif track record Ganjar juga bisa datang saya punya pengalaman mau memimpin iya tetapi angka kepemimpinan anda berapa ketika memimpin Gubernur DKI Prabowo juga begitu ketika Anda memimpin Kopassus misalnya berapa reputasi Anda ketika memimpin Gerinda berapa reputasi Anda ini bagiannya akan dievaluasi orang tetapi balik lagi pada tema-tema itu akan disusun oleh yang lebih penting sebetulnya bukan uguan visifnya perdebatan di BEM itu yang misalnya lebih ramai nanti Ganjar gak usah ngomong pertahanan deh dia buta huruf soal itu Ganjar mending jangan sentuh soal lingkungan karena Anda akan dicincang disitu tetapi ini persiapan buat Ganjar untuk masuk di dalam perdebatan yang lebih luas ini kan kuliah umum baru dan belum ada perdebatan juga gak mungkin lah orang Ganjar ngomong tentang Soekarno tiba-tiba ada anak angkat tangan wadah segimana itu juga gak relevan sebetulnya kan nanti ada waktunya dimana semua isu akan dibuka untuk dipertengkarkan jadi Anies memulai dengan satu gagasan bahwa kepemimpinan itu tradisi memimpin itu ada track recordnya tetapi bukan track recordnya yang diperlihatkan positif apa enggak positif track record Ganjar juga bisa datang saya punya pengalaman mau memimpin iya tetapi angka kepemimpinan Anda berapa ketika memimpin Gubernur DKI Prabowo juga begitu ketika Anda memimpin Kopassus misalnya berapa reputasi Anda ketika memimpin Gerinda berapa reputasi Anda ini bagiannya akan dievaluasi orang tetapi balik lagi pada tema-tema itu akan disusun oleh misalnya yang lebih penting sebetulnya bukan bukan visifnya perdebatan di BEM itu yang mestinya lebih rame nanti Ganjar gak usah ngomong pertahanan dia buta huruf soal itu Ganjar mending jangan sentuh soal lingkungan karena Anda akan dicincang disitu tetapi ini persiapan buat Ganjar untuk masuk dalam perdebatan yang lebih luas ini kan kuliah umum baru dan belum ada perdebatan juga gak mungkinlah orang Ganjar ngomong tentang Soekarno tiba-tiba ada anak angkat tangan wadah segimana itu juga gak relevan sebetulnya kan nanti ada waktunya dimana semua isu akan dibuka untuk dipertengkarkan jadi Anies memulai dengan satu gagasan bahwa kepemimpinan itu tradisi memimpin itu ada track recordnya tetapi bukan track recordnya yang diperlihatkan positif apa gak positif track recordnya kan Ganjar juga bisa datang saya punya pengalaman memimpin iya tetapi anggap kepemimpinan Anda berapa ketika memimpin Gubernur DKI Prabowo juga begitu ketika Anda memimpin Kopassus misalnya berapa reputasi Anda ketika memimpin Gerinda berapa reputasi Anda ini bagiannya akan dievaluasi orang tetapi balik lagi pada tema-tema itu akan disusun oleh yang lebih penting yang lebih penting sebetulnya bukan perdebatan di BEM itu yang mestinya lebih rame nanti Ganjar gak usah ngomong pertahanan deh dia buta huruf soal itu Ganjar mending jangan sentuh soal lingkungan karena Anda akan dicincang disitu tetapi ini persiapan buat Ganjar untuk masuk dalam perdebatan yang lebih luas ini kan kuliah umum baru dan belum ada belum ada perdebatan juga gak mungkin lah orang Ganjar ngomong tentang Soekarno tiba-tiba ada anak angkat tangan wadah segimana itu juga gak relevan sebetulnya kan nanti ada waktunya dimana semua isu akan dibuka untuk dipertengkarkan jadi Anies memulai dengan satu gagasan bahwa kepemimpinan itu tradisi memimpin itu ada track recordnya tetapi bukan track recordnya yang diperlihatkan positif apa enggak positif track recordnya kan Ganjar juga bisa datang saya punya pengalaman memimpin iya tetapi anggap kepemimpinan Anda berapa ketika memimpin Gubernur DKI Prabowo juga begitu ketika Anda memimpin Kopassus misalnya berapa reputasi Anda ketika memimpin Gerinda berapa reputasi Anda ini bagiannya akan dievaluasi orang tetapi balik lagi pada tema-tema itu akan disusun oleh yang lebih penting sebetulnya bukan bukan visifnya perdebatan di BEM itu yang misalnya lebih rame nanti Ganjar ngusah ngomong pertahanan deh dia buta huruf soal itu Ganjar mending jangan sentuh soal lingkungan karena Anda akan dicincang di situ tetapi ini persiapan buat Ganjar untuk masuk di dalam perdebatan yang lebih luas ini kan kuliah umum baru dan belum ada perdebatan juga gak mungkinlah orang Ganjar ngomong tentang Soekarno tiba-tiba ada anak angkat tangan wadah segimana itu juga gak relevant sebetulnya kan nanti ada waktunya dimana semua isu akan dibuka untuk dipertengkarkan jadi Anies memulai dengan satu gagasan bahwa kepemimpinan itu tradisi memimpin itu ada track recordnya tetapi bukan track recordnya yang diperlihatkan positif apa enggak positif track record Ganjar juga bisa datang saya punya pengalaman mau memimpin iya tetapi anggap kepemimpinan Anda berapa ketika memimpin gubernur DKI Prabowo juga begitu ketika Anda memimpin Kopassus misalnya berapa reputasi Anda ketika memimpin Gerinda berapa reputasi Anda ini bagiannya akan dievaluasi orang tetapi balik lagi pada tema-tema itu akan disusun oleh yang lebih penting sebetulnya bukan perdebatan di BEM itu yang lebih rame nanti Ganjar gak usah ngomong pertahanan dia buta huruf soal itu Ganjar mending jangan sentuh soal lingkungan karena Anda akan dicincang disitu tetapi ini persiapan buat Ganjar untuk masuk dalam perdebatan yang lebih luas ini kan kuliah umum baru dan belum ada perdebatan juga gak mungkinlah orang Ganjar ngomong tentang Soekarno tiba-tiba ada anak angkat tangan wadah segimana itu juga gak relevan sebetulnya kan nanti ada waktunya dimana semua isu akan dibuka untuk dipertengkarkan jadi Anies memulai dengan satu gagasan bahwa kepemimpinan itu tradisi memimpin itu ada track recordnya tetapi bukan track recordnya yang diperlihatkan positif apa enggak positif track recordnya kan Ganjar juga bisa datang saya punya pengalaman memimpin iya tetapi angka kepemimpinan Anda berapa ketika memimpin Gubernur DKI Prabowo juga begitu ketika Anda memimpin Kopassus misalnya berapa reputasi Anda ketika memimpin Gerinda berapa reputasi Anda ini bagiannya akan dievaluasi orang tetapi balik lagi pada tema-tema itu akan disusun oleh yang yang lebih penting sebetulnya bukan hubungan visifnya perdebatan di BEM itu yang lebih rame ganjar gak usah ngomong pertahanan dia buta huruf soal itu ganjar mending jangan sentuh soal lingkungan karena Anda akan dicincang disitu tetapi ini persiapan buat ganjar untuk masuk dalam perdebatan yang lebih luas ini kan kuliah umum baru dan belum ada perdebatan juga gak mungkinlah orang ganjar ngomong tentang Soekarno tiba-tiba ada anak angkat tangan wadah segimana itu juga gak relevan sebetulnya kan nanti ada waktunya dimana semua isu akan dibuka untuk dipertengkarkan jadi Anies memulai dengan satu gagasan bahwa kepemimpinan itu tradisi memimpin itu ada track recordnya tetapi bukan track recordnya yang diperlihatkan positif apa enggak positif track record ganjar juga bisa datang saya punya pengalaman memimpin iya tetapi anggap kepemimpinan Anda berapa ketika memimpin Gubernur DKI Prabowo juga begitu ketika Anda memimpin Kopassus misalnya berapa reputasi Anda ketika memimpin Gerinda berapa reputasi Anda ini bagiannya akan dievaluasi orang tetapi balik lagi pada tema-tema itu akan disusun oleh yang yang lebih penting sebetulnya bukan hubungan visifnya perdebatan di BEM itu yang lebih rame nanti ganjar gak usah ngomong pertahanan deh dia buta huruf soal itu ganjar mending jangan sentuh soal lingkungan karena Anda akan dicincang disitu tetapi ini persiapan buat ganjar untuk masuk dalam perdebatan yang lebih luas ini kan kuliah umum baru dan belum ada perdebatan juga gak mungkinlah orang ganjar ngomong tentang Soekarno tiba-tiba ada anak angkat tangan wadah segimana itu juga gak relevan sebetulnya kan nanti ada waktunya dimana semua isu akan dibuka untuk dipertengkarkan jadi Anies memulai dengan satu gagasan bahwa kepemimpinan itu tradisi memimpin itu ada track recordnya tetapi bukan track recordnya yang diperlihatkan positif apa gak positif track recordnya kan ganjar juga bisa datang saya punya pengalaman memimpin iya tetapi anggap kepemimpinan Anda berapa ketika memimpin gubernur DKI Prabowo juga begitu ketika Anda memimpin kopasus misalnya berapa reputasi Anda ketika memimpin gerinda berapa reputasi Anda ini bagiannya akan dievaluasi orang tetapi balik lagi pada tema-tema itu akan disusun oleh misalnya yang lebih penting sebetulnya bukan bukan visifnya perdebatan di BEM itu yang misalnya lebih rame nanti ganjar gak usah ngomong pertahanan deh dia buta huruf soal itu ganjar mending jangan sentuh soal lingkungan karena Anda akan dicincang disitu tetapi ini persiapan buat ganjar untuk masuk di dalam perdebatan yang lebih luas ini kan kuliah umum baru dan belum ada perdebatan juga gak mungkin lah orang ganjar ngomong tentang Sukarno tiba-tiba ada anak terima kasih telah-tiba